Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap belajar hari ini? Siap! Hari ini kita masih di tema 5 yaitu Pahlawanku Dengan subtema 1 yaitu Perjuangan para pahlawanku Nah hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya Kalian perhatikan disini Sifat-sifat cahaya itu ada 4 Yang pertama cahaya dapat merambat lurus Nanti kita akan mempraktekan 4 sifat cahaya ini Di antaranya yang pertama cahaya dapat merambat lurus Jadi kita nanti menggunakan 3 kardus ini Untuk mempraktekan bagaimana cahaya itu dapat merambat lurus Serta lampu atau senter Masih ingat gak kalian sumber cahaya itu apa saja? Lilin Lampu Kore Matahari Senter Dan lain Semua yang menghasilkan cahaya disebut sumber cahaya Kemudian cahaya dapat menembus benda bening Disini ada 2 benda bening Yaitu mika dan mika bening sama mika berwarna disini ya Kemudian yang ketiga cahaya dapat dipantulkan Dipantulkan menggunakan cermin Disini bu guru mempunyai 1 cermin Untuk membuktikan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan Selanjutnya yang keempat Cahaya dapat dibiaskan Bias itu apa ya? Nah disini bias adalah belokan arah dari garis Jadi nanti itu seperti patah Nanti kita buktikan menggunakan gelas Ya gelas yang berisi air Dan pensil Siap belajar hari ini? Siap! Nah anak-anak kita akan mempraktekkan yang pertama Yaitu cahaya dapat merambat lurus Untuk mengetahui hasilnya Biar lebih baik Kita matikan lampunya dulu ya Kalau tanpa cahaya seperti ini Apa yang kalian rasakan? Gelap! Disini saya mempunyai sebuah center Center disini merupakan apa? Cahaya! Sumber cahaya! Nah disini saya butuh 2 Eh satu anak saja Iya coba Diana Bu guru mempunyai 3 benda padat Ya disini disebut benda padat Atau benda yang bukan benda bening ya Jadi disini tidak bisa tembus cahaya Coba ini Saya buktikan bahwa ini Tidak bisa tembus cahaya Disini ada cahaya enggak di belakang kardus ini? Tidak ada Tidak ada Karena tidak ada sela-sela untuk Apa namanya? Menembus cahaya ya Coba Kalau seperti ini Ada yang terkena cahaya tidak? Tidak ada cahaya Iya karena disini tidak ada benda yang menghalangi Kalau disini ada benda yang menghalangi Yaitu benda padat sehingga tidak tembus ke belakang Dan tidak ada sela-selanya Paham sampai disini? Paham! Disini ada dua benda padat lain Namun kamu perhatikan Diana disini Disini ada sela-selanya atau ada lubang Kira-kira benar apa enggak cahaya itu dapat merambat lurus Perhatikan ya Oke Diana coba perhatikan dari sini Dilihat disitu Lubang pertama Berbentuk apa Diana? Lingkaran Lingkaran Lubang kedua berbentuk apa? Bintang Bintang Ini lurus enggak? Misalnya enggak ada cahaya gini? Ada Ada gambar disitu? Tidak ada Tidak ada Karena tidak ada? Cahaya Tidak ada sumber? Cahaya Tapi jika cahayanya saya luruskan Ke Lubang ini Apa yang terjadi? Cahayanya merambat lurus Coba saya ganti cahayanya lagi Nah Apa yang terjadi Diana? Cahayanya merambat lurus Misalnya saya arahkan ke bawah Misalnya saya arahkan ke bawah Coba disini lihat Centernya saya arahkan ke bawah Lurus Tidak ada lubang Ya Maka dia ya lurus disitu Dia tidak bisa menembus benda yang lain Kalau disini Dia dapat merambat lurus Melalui selah-selah Melalui selah-selah Tart Kardus Kardusnya Nah sampai di Kardus bagian 3 Dia membentuk Bintang Bintang Ini artinya cahaya dapat Merambat lurus Lurus Cahaya dapat menembus benda Bening Kita praktekan Bisa enggak sih? Ya bisa ya? Ya Cahaya dapat menembus benda Bening Kalian perhatikan disini Apa sumber cahaya kita? Center Center Nah disini cahaya dapat Menembus Benda bening Benda bening yang pertama Kemudian ini benda bening yang kedua Berwarna Hijau Dapatkah dia menembus? Dapat Iya dapat menembus cahaya Karena keduanya benda Bening Coba kita perhatikan Apabila bendanya benda padat Apakah kardusnya Dapat cahaya dari center? Tidak Tidak Berarti artinya cahaya Hanya dapat menembus benda Bening Bukan benda Padat Atau benda yang Tidak tembus cahaya Selanjutnya yang ketiga Cahaya dapat dipantulkan Disini ibu guru Menggunakan Cermin Kalian biasa Bercermin ya Iya Disitu cermin Dari cermin itu Kalian bisa melihat Bagaimana wajah kita Nah disini Untuk mempraktekannya Kita juga Menggunakan Cermin ini Untuk membuktikan Bahwa Cahaya itu Dapat dipantulkan Oke Dewi Saya minta Tolong kamu Tolong pegangkan Cermin ini Ya Coba Perhatikan Halilah Apa yang kamu Bisa Lihat dari Cermin ini Bisa Bisa melihat Bisa melihat Bantulan kamu Perhatikan Guru mempunyai Dengan Pembiasan Ya Jadi disini Misalnya tidak ada Cahaya Bisa gak Kalau pensil ini Nampak patah Bisa gak Kita lihat Kalau pensil ini Nampak patah Tidak bisa Kalau tanpa Cahaya Nah disini Cahaya ini Dapat Dibiasakan Dibuktikan Dengan pensil Coba perhatikan Pensil ini Dari bawah Ke Garis ini Lurus ya Kemudian Patah Di atas Garisnya Ini yang Disebut dengan Pembiasan Cah Cahaya Saham Saham Iya Tumpu tangan Untuk mereka berdua Oke silahkan duduk Anak-anak Kita sudah Belajar Empat sifat Cahaya Yang pertama Yaitu Cahaya dapat Merambat Lurus Kita buktikan Dengan Tiga kardus Yang Tanpa lubang Atau tanpa Selat cahaya Tidak bisa Merambat Lurus Itu artinya Cahaya itu Hanya merambat Lurus Di selah Selah Lurus Kemudian Yang kedua Kita dapat Kita tadi Telah mempraktekan Bahwa cahaya Dapat menembus Benda bening Berarti Selain benda bening Atau benda padat Dia tidak bisa Menembus Cahaya 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 Kemudian yang ketiga Cahaya dapat Dipantulkan Tadi dibuktikan Dengan apa Bercermin Teman kalian Telah Bercermin Menggunakan Cahaya Yang dipantulkan Berarti yang ketiga Cahaya itu Dapat Dipantulkan Yang terakhir Cahaya dapat Dibiasakan Pembiasan ini Artinya Belokan Arah dari garis Jadi tadi Belokan arahnya Yang dari bawah lurus Kemudian berbelok Di sini Karena Dibatasi oleh Garis Nampak Seperti Patah Itu Cara Membuktikan Bahwa cahaya Dapat Dibiasakan Sampai di sini Ada pertanyaan Tidak ada Berarti sifat cahaya Ada berapa Sifat Paham Tidak ada pertanyaan Tidak ada Saya kira Kalau tidak ada pertanyaan Saya akhiri Pertemuan kita hari ini Sampai di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!